Musik Makna Lambang, Satya Bakti Jaya, Polda Sumatra Utara Perisai melambangkan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat Lingkaran melambangkan Kesatuan dan Persatuan Daun Tembakau melambangkan Sumber Kemakmuran dan Kesejahteraan Sumatra Utara Gunung-gunung melambangkan tali persatuan dan persaudaraan yang kokoh Dan melukiskan pegunungan Bukit Barisan yang melintasi daerah Sumatra Utara Mata rantai yang letaknya membujur dari daerah Sumatra Timur, Tanah Karo, Ketapanuli Serta mengandung arti sejarah bagi rakyat Sumatra Utara Dalam masa perjuangan melawan penjajah Belanda Dan juga melambangkan pedoman hidup sebagai tribrata setiap anggota kepolisian Pedang dan tombak melambangkan kepahlawanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari Senantiasa siap sedia meniadakan musuh dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Juga alat tersebut merupakan senjata ampuh dari pahlawan nasional Sisinga Mengaraja Dalam menghadapi musuh serta kehidupan sehari-hari Warna hijau melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan kebahagiaan bersama Warna coklat melambangkan tanah yang kita pijak memberikan kehidupan Dan kokoh baik dalam pendirian maupun dalam tindakan Warna merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan Yang tak kunjung padam dalam menegakkan keberanian dan keadilan Pisau bermata dua melambangkan segala macam usaha Dalam menegakkan dan mempertahankan keadilan Serta kemakmuran bersama Bulan bintang melambangkan budi yang tinggi Bersinar cemerlang menerangi budi Tiada jemuh dipandang dan dinikmati oleh semua makhluk sepanjang masa Bendera perang melambangkan semangat kepahlawanan Prajurit pahlawan nasional Sisingam Mangaraja Memberikan perlawanan yang sangat sengit terhadap penjajah Belanda Sejak tahun 1878 hingga 1907 Dan dilanjutkan dengan Perang Sigudamdam Atau Perang Gerilya selama lebih kurang 5 tahun Bendera perang yang sakti ini Tidak pernah dapat direbut oleh penjajah Belanda Berkat ketaatan dan kepatuhan prajurit kepada pimpinan Dalam rangka menyambut hari Bayangkara ke-76 Satuan Brimob da Sumatera Utara Menurunkan pasukannya Dalam prosesi pengambilan dan penyerahan air suci Dari tiga sumber mata air Di wilayah Provinsi Sumatera Utara Dari tiga sumber mata air Hari ini kita akan melaksanakan prosesi pengambilan dan penyerahan air suci Dari tiga sumber mata air Dengan langkah yang pasti dan semangat yang bergelora Dalam jiwa menyelimuti sanubari Pengambilan air suci Suara gemercik air yang tenang Hembusan angin yang kencang Bagaikan ketepatan dan kecepatan dalam tugas yang terukur untuk menumpas kejahatan Air suci ini diambil dari tiga tempat sumber mata air Yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai air suci Dengan rasa bangga, air suci Benteng Putri Hijau Danau Laukawar serta Ae Sipangulu Kami hantarkan menuju markas kepolisian daerah Sumatera Utara Bayangkara harapan bangsa Pengemban tugas mulia Berasaskan tribrata Membangun bangsa sejahtera Polisi Indonesia Dituntut tugas sempurna Untuk mengiringi bertambahnya usia kepolisian negara Republik Indonesia yang ke-76 Air tersebut akan digunakan untuk mensucikan patakah Polda Sumatera Utara Satya, Bakti, Jaya Pada acara tradisi pensucian duwaja Ayo milayanin masyarakat Bayangkara jaya Ayo milayanin masyarakat Bayangkara jaya Dirgahayu Bayangkara ke-76 Predictive, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan Satya, Bakti, Jaya Terima kasih kerana menonton!